KETULUSAN HATI Chapter 18 It's the first time. Ia mengecup bibirku penuh dengan kelembutan. Setelah aku rasa ia sudah menjauhkan wajahnya dariku, ku beranikan diri untuk kembali menatapnya. Itu pertama kalinya untukmu, tanyanya menyentuh lembut pipiku. Sepertinya aku merona saat ini. Aku tak bisa bayangkan betapa merahnya wajahku. Mungkin sudah lebih merah dari sebuah hidangan udang goreng. Aku mengangguk pelan untuk menjawab pertanyaannya. Apa ini sebuah pertanyaan? Menurutku pertanyaan yang aneh. Jelas saja ini yang pertama kalinya untukku. Karena aku dan dia baru saja menjadi sepasang pengantin baru selama satu hari. Dan ia juga memang tak meminta apapun dariku untuk malam pertama kita. Aku begitu canggung menghadapi situasi ini. Bagaimana tidak canggung, diri ini tak pernah tersentuh oleh yang bukan mahram. Dan ia menjadi yang pertama. Bolehkah aku pingsan saat ini juga? Kau manis sekali, wajahmu merona. Apa kau sudah mencintaiku? Tanyanya yang membuatku tegang. Ia menanyakan hal itu padaku. Aku sangat bingung menjawab pertanyaannya. Aku tak mengerti dengan perasaanku saat ini. Debaran di dadaku, apa itu adalah salah satu dari respon sebuah cinta? Ah, aku tak mengerti, bagaimana ini? Aku tak mungkin diam saja saat suamiku berbicara padaku. Aku tak mengerti apa yang sedang aku rasa. Yang jelas aku merasakan nyaman saat kau bersamaku, Mas. Ia, sulit sekali berbicara padanya. Apalagi saat tangannya yang masih memeluk pinggangku dengan erat. Sepertinya aku tak butuh pernyataan itu lagi darimu. Yang jelas sikapmu yang akan menunjukkan jawaban dari pertanyaanku. Ucapnya yang lagi-lagi diakhiri dengan sebuah pelukan. Kau ingin kita bulan madu di mana? Tanyanya dengan masih belum mau melepaskan pelukannya. Aku tak ingin apa-apa. Sepertinya aku baru bisa berbicara dengannya, jika tanpa melihat matanya. Kau tak ingin kita pergi berbulan madu? Bersamamu seperti ini sudah sangat menyenangkan untukku. Apa masih perlu untuk suatu hal bernama bulan madu itu? Tanyaku yang masih mencoba memberanikan diri membalas pelukannya. Sepertinya tak akan ada hal yang membuatku menyesal telah menikahimu, katanya sambil berulang kali mengecup bundaku. Jangan pernah menyesal karena telah memilihku. Katakan saja jika kau ingin sesuatu dariku, dan sadarkan aku jika aku tak sengaja menyakitimu, mas, ucapku yang kini sudah merasa takut kehilangannya. Sepertinya aku memang sudah merasakan rasa yang aneh itu di hatiku. Aku menyayanginya. Aku sadar rasa yang telah memenuhi dadaku itu adalah miliknya. Katakan saja jika aku ingin sesuatu, kau juga harus katakan padaku jika kau ingin sesuatu. Dan saat ini yang aku inginkan adalah bulan madu denganmu. Ia mulai melepaskan pelukannya dariku, menatap tajam dengan senyuman manis yang menghiasi wajahnya. Aku baru sadar jika aku memiliki seorang suami yang begitu tampan. Subhanallah, kau telah menciptakan makhluk setampan suamiku. Tapi belum sempat aku menjawab ucapannya, aku sudah lebih dikejutkan oleh sebuah suara yang cukup keras. Asteris kerucuk kek, kerucuk kek. Kau lapar, mas, tanyaku tersenyum. Ia pun hanya membalas senyumanku sambil memegangi perut kosongnya. Ya sudah, aku setuju jika kau menginginkan bulan madu. Nanti kita bahas lagi ya. Untuk sekarang, sepertinya perutmu sudah minta jatah sarapannya. Sedikit demi sedikit aku mulai bertenaga untuk berkomunikasi dengannya secara langsung. Tentu saja dengan mematuhi perintahnya yaitu menatapnya jika aku sedang berbicara dengannya. Waktu berlalu begitu cepat, sudah satu bulan lebih aku melewati waktuku bersama Mas Satria. Rasanya aku semakin menyayanginya. Perlahan-lahan aku mulai memahami sikapnya. Bagaimana kegiatannya setelah bangun tidur, kebiasaannya setelah makan siang dan masih banyak lagi yang harusku pelajari. Kini Allah semakin membantuku untuk bisa mencintainya. Tak butuh waktu lama, memang semenjak ijab kabul itu, aku sudah merasakan rasa yang berbeda di hatiku saat menatapnya. Meski sampai sekarang aku belum mengetahui apa yang menjadi kekurangan di dalam dirinya, tapi aku akan berusaha untuk bisa melengkapi kekurangan itu. Sayang, panggilnya lembut sambil memelukku dari belakang. Ia baru saja menyelesaikan kegiatan mandi sorenya. Meskipun jam dinding sudah menunjukkan waktu yang sudah beranjak malam, ia tetap selalu ingin mandi. Karena katanya ia tak akan bisa tidur jika tak mandi dulu. Aku cukup terkejut karena sikapnya yang tiba-tiba memelukku dari belakang, apalagi dengan kondisinya yang hanya menggunakan sehelai handuk yang melilit di pinggangnya. Astagfirullah mas, kau ngagetin aja. Entahlah ini ekspresi kagetku yang keberapa kali. Setelah tersentak kaget, pasti aku selalu terpanah dengan dada bidangnya yang entah mengapa selalu menarikku untuk segera memeluknya. Jangan dibiasain melamun, ucapnya bersilang tangan di dadanya. Maaf mas, ini bajunya udah aku siapin. Ucapku menunjuk pakaian yang sudah ku siapkan tadi. Aku siapin makan malam buat kau dulu ya. Belum sempat aku melangkahkan kaki untuk menyiapkannya makan malam, tapi ia sudah lebih dulu menarik tanganku untuk masuk ke dalam dekapannya. Kenapa kau selalu tertarik banget untuk aku peluk sih? Tanyanya mengeratkan dekapannya padaku. Mas, kau pakai baju dulu, nanti masuk angin loh. Kan ada kau yang menghangatkan aku. Ia mulai mengendurkan pelukannya dan menjauhkan tubuhnya dariku. Ia mengambil pakaian yang tadi sudah aku siapkan untuknya. Aku boleh minta sesuatu, tanyanya yang sukses membuat wajahku semakin memerah. Aku mencoba menelan salifaku lagi. Bagaimana mungkin ia menyuruhku untuk memasangkan pakaian itu ke tubuhnya. Lagi pula ia pasti bisa sendiri untuk memakainya. Kau bercanda, mas, tanyaku gugup. Tidak, bukankah kau pernah bilang, kalau aku menginginkan sesuatu ya harus dikatakan. Nah ini salah satunya, aku ingin kau yang memakaikan baju ini untukku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.